musik 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 hi guys welcome back to my channel assalamualaikum dan sekarang gue udah sama Rachel dan Natala jadi ini satu kebanggaan sih gue ngundang langsung 2 orang bener ya gue langsung ngundang 2 orang yang atuh hits banget ini hits banget ya Rachel lo tau gak dia? dia ini kayak pacarnya orang-orang tapi online pacar online jadi fans itu fanatik banget ya tapi fans kamu fanatik gak sih? terus kalo kamu punya pacar, dibully gak sih? iya pernah dulu terus lo gak ngerasa gimana kalo pacar kamu dibully? yaudah sih tapi dianya mungkin ngerasa sedih juga kayaknya ya makatin aja lah gak lah kalo jadi cowoknya dulu juga kan merasa menang gak sih? dia merasa menang cuman lo tau gak sih kalo fanatik-fanatik nih bisa sampe dibunuh cuy enggak 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 tapi bener sih? bener-bener mau ditemui di komen doang sih tapi bener cuy gue pernah pengalaman soalnya gue pernah bikin konten tuh sama kayak orang bandung juga Ancel tau kan? Ancel? oh kan Ancel produk tuh? enggak enggak, itu kayak temen-temen juga oh kenapa Ancel? berarti tau dong waktu itu sempat? pernah fansnya tuh fanatik banget gue pernah enggak, gue disindir nih sama fans-fans cowoknya ada yang bawa tombak kalau bawa tombak mau lempar ke rumah gue udah tau nih lokasi rumah gue dimana gitu terus ngeri banget sih terus gimana? aman-aman aja sih ntar aku ditunggu lagi di depan gue takut gue, tapi gue ditungguin cuy tapi Cel, sekarang kamu pilih macam? enggak enggak belum belum tapi yang deket ada? enggak enggak ada? nah sebenernya yang deket banyak tapi mungkin belum cocok bukan betul itu juga banyak tapi enggak diakuin oh nyibetan enggak diakuin ya betul banyak enggak diakuin tapi nih yang dengar gue sama Acel kalo nonton konten ini sabar-sabar mungkin kalian cuma butuh usaha lebih iya kan? gue naik ketinggalan usaha lebih doang karena tuh kadang cewek tuh butuh diakinin tapi begitu udah diakinin dia kabur eh tapi mungkin kan mereka mau tau kalo tipe Richard tuh kayak gimana sih di cowok gitu loh lebih suka humoris atau romantis tuh? eh humoris humoris gak suka yang lucu deh tapi tipe ideal aku yang bisa bikin aku apa ya? kelepek-kelepek enggak bisa bisa ngeinspirasi aku lah ya inspirasi gimana tuh? kayak misalkan nih orang punya satu kelebihan misalkan kayak nih orang jago cari duit terus dia jadi motivasi aku oh gue gak boleh kalah sama cowok gue gitu jadi yang ini ya? yang positif ya? yang positif way sih bagus tapi yang penting harus self-frekuensinya sih itu yang paling penting itu paling penting self-frekuensi iya kalo gak self-frekuensi tuh gak bisa seru-seruan bareng bener pernah sama yang self-frekuensi pernah tapi so far gue belum menemukan makanya gue kayak gini sekarang bukannya waktu itu self-frekuensi iya dulu dulu self-frekuensi tapi sekarang saking terlalu frekuensinya jadi toxic gitu sih iya dulu toxic iya iya itu itu yang saya maksud sih berarti kalian berdua adalah orang-orang yang pernah menjalani hubungan toxic emang situ gak pernah emm yang terakhir yang mana gue gue dulu pernah toxic sama Pisces sama Pisces iya iya kok ekor lo lo sudah deke apa? gue Sagittarius gue Pisces mantan kamu apa? Sagittarius lu Pisces tau aja kita udah cerita waktu itu gitu udah kita udah mulai cerita ah lu apa? gue Virgo Virgo lu sama kayak Vero sama sama pantes tuh sama sama ya iya gue perfeksyonis ya iya sama apa ya mantan gue mantan gue kemarin Virgo setelah Pisces gue nge-Virgo perfeksyonis emang penting Pisces atau Virgo ayo lo kalau gue Pisces sih oke kalau gue sih kalau aku ya tergantung orang sih kita gak bisa nyamain karena berdasarkan pengalaman aja berdasarkan pengalaman ini mantannya masalahnya disini ada Virgo dan Pisces mantan gue ada Virgo dan Pisces jadi lu memilih Pisces hmm gak juga sih sebenernya 50-50 sih karena gini sih waktu gue menjalani hubungan dengan yang Pisces beda sama pas gue menjalani hubungan sama yang Virgo oh gue udah banyak pengalaman pas gue jalani sama yang Virgo jadi kayak gue udah mengalami nih yang toksik-toksiknya apa segala macem di Pisces terus begitu yang Virgo udah yang iya jadi gue udah yang belajar udah yang gak gak kayak dulu lagi karena kan setiap hubungan itu kan meningkat iya bener jadi kayak kita gak bisa samain kalau misalnya kita ngeliat zodiac itu tergantung lagi dari pengalaman hidupnya terus dari apa lingkungannya iya iya dari apa yang dia pelajarin juga itu semua pasti bakalan beda pasti bakalan beda masa lalu itu sangat berpengaruh untuk masa depan betul iya kan jadi kayak apa yang lo dapet di masa lalu itu pas di masa depannya antara dua sih pasti bakal hmm antara dia bakal jadi lebih baik atau bakal jadi lebih buruk buruk iya iya kan karena kan di dalam hidup itu cuma ada baik dan buruk dia pasti gak bakalan setengah setengah gak bakalan gak jadi intinya yang lo maksudnya itu kita gak bisa apa ya kita gak bisa mendetermen ya mendetermen dari zodiac kita gak bisa menjudge tuh kita gak bisa menjudge mana yang zodiac lebih baik apa yang lebih baik sebenarnya itu balik lagi based on the personality yaa dan balik lagi dia Pisces dia Virgo tapi kalo gak klik ya sama aja tergantung kita klik nyaman tuh jadi susah sih kalo misal disuruh kayak gitu tapi ngomong apa zodiac paling mending paling mending paling mending untuk kamu ya karna kan kita kita tuh pasti tau kayak oh Denny yang cocok buat kita eh so far sih kalo buat temen cowok banyak temen aku tuh Taurus wah Michael lagi kan tuh Michael menerang lu kalo ini tapi mantan-mantan paling seru ya Sagittarius berarti paling seru Sagittarius enggak apa nih mantan deh mantan tapi mantan masa depan masa depan iya lu bagus tuh masa depan Taurus mungkin gua gua sebenernya Capricorn sih kalo gak Capricorn Taurus kalo gak Capricorn Taurus kalo gak Capricorn Taurus kalo gak Capricorn Taurus iya karena itu gabung ya Virgo Capricorn dan terbukti sahabat gua Dania kan Capricorn dan Michael juga Taurus kan sahabat lu Dania Capricorn dan Michael Taurus iya dan gua Virgo jadi wah nyambung banget sih emang terbukti kayaknya oke kalo gua selama ini yang bisa get along with me itu kalo untuk temen ya Aquarius Scorpio sama Cancer Cancer yang bisa get along iya iya yang nyambung iya yang nyambung untuk apa ya untuk travel body gitu-gitu tapi kalo misal pacaran ya Virgo Pisces oke ya Virgo Pisces ya Virgo Pisces pacaran berarti eh menang banyak di dia masalahnya iya iya dapet dua Virgo Pisces sama Segitarius oke sama-sama suka berkualang sama-sama kayak jiwa bebas sama-sama pengen tau hal baru iya kan gua udah nanya dia nih kalo lu lebih suka cewek yang romantis atau humoris nih gua iya gua humoris sih humoris ya humoris ya humoris? jadi biar kayak nyambung aja gitu ya kayak gak terlalu apa ya garing kan gak kaku iya masalahnya karena kan gua nih humoris anaknya kalo misal dapet yang kaku tuh gua bingung ini nyamainnya gimana gua bingung terlalu jaim sih emangnya tapi gua bukan humoris sih sebenernya garing kalo gua gua garing leceh iya receh garing gitu lah kalo dibilang lucu lucunya maksa tapi kalian ketawa kan iya boleh boleh nanti kita receh ya kalo lu gua juga humoris sih bro humoris makanya kan dulu mantan gua tuh sebenernya kan gua agak pendiem ya aslinya mantan gua tuh yang lebih talkative gitu loh orangnya jadi menyeimbangi gua gitu mangsa lu apa sih? akwarius makanya lu punya dunia sendiri gimana lah tentang apapun yang dia lihat dia punya pemikiran sendiri tentang apapun yang dia jalanin dia punya pemikiran sendiri bukan yang ngejudge ya overthinking kalo itu overthinking vestinya mark Vanessa iya kan overthinking ketika mau tidur malem Banyak hal ya? Iya kan, lu masih mikirin banyak hal Masa lu gak over thinking? Karena Cegita News tuh lulus-lulus saya, der Iya, sih, lagi happy-happy aja Lu gak pernah mikirin kayak, besok kayak gimana Atau gak lusa kayak gimana, gitu Gua tuh pemikir Pemikir banget Tapi kayak, yaudah Udah aja, gini Iya, iya, iya Kalo kamu? Kalo bisnis tuh sebenernya lebih ke... Manipulatif ya? Man... Gak salah sih, gak salah Bisnis itu manipulatif? Enggak, bukan manipulatif, pintar Manipuli Pintar Oh, itu berarti pintar Pintar kan? Untuk menutupnya, pintar Pintar Terus, hatinya banyak gak? Hmm... Kalo sendiri Enggak kok Kalo sayang sama orang, sayang beneran Sayang banget Tapi kalo sendiri Yaudah Eh, tapi gak salah sih menurut gua Kan perlu options juga Bener Ya, kayaknya gak pieces deh kayaknya semua Iya, semuanya perlu options Gak salah Pernah deket sama lawan jenis Paling banyak berapa orang Yang bener-bener linten ya? Sebagai gebetan Sebagai gebetan Gak gini Jujur ya? Jujur ya? Jujur ya? Dalam sekali Jujur ya? Jujur ya? Kalo gua sih kayaknya Gak bisa langsung banyak gitu sih Tapi gua gampang ngudahin orang Kayak misalkan Misalkan gua suka sama orang nih Terus tiba-tiba Lose feelings Terus ada orang baru Jadi gua harus ngudahin yang sekarang gitu loh Oh... Oh gitu Oh gitu Kalo lu Eh... Jujur ya? Gua ga pernah sekaligus banyak ga percaya Sama-sama Gua juga sama sih Gak Gak mungkin Gua sama sumpah Udah jujur aja Kok lu ga percaya sih? Kalo tau gua soalnya Nah kalo gua tuh Eh... Baju aja udah boya nih Tau-tau Gak gini-gini bro Kalo gua Apa ya? Gua tuh ga menyalahkan masa lalu gua Tapi gua pernah sayang banget Bahkan jatuhnya kayak cinta sih sama orang ini gitu Jadi gua kedepannya gimana ya? Gua tuh ga mau sakit hati lagi Fir gua tuh selalu gitu Fir gua tuh set boy banget ga sih? Bukan set boy sih Mereka tuh lebih Belajar dari apa yang udah pernah mereka ngalamin Jadi kayak mereka akan mendefense perasaan mereka Karena mereka udah pernah ngerasain itu sebelumnya Bentar lu tarut bukan sih? Gak udah tau banget dari tadi Tau banget kan? Bener kan? Iya Ya maklum gua udah 27 tahun bro Banyak pengalaman ya Lu berapa sih? 21 Iya Iya gua 21 Oke 2000 juga? Oh gua 99 sih Wah gimana sih? Gua baru mau dua Oh oke 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 Gua 2000 Berarti 2000 Oke Berapa pak? Berapa om? 27 Gak tapi gini loh Menurut gua Kayaknya kalo cewek itu ga apa ya Cewek malah suka cowok yang lebih tua ga? Iya sih Iya Soalnya kalo yang dibawa atau masih umuran Biasanya masih labil Yang Tosi kemarin masih umuran kan? Engga sih Dia ada setahun? Engga dia 24 Oh dia 24 Berarti umur tuh ga menjamin juga Bener sih Ya kalo mau sih yang udah 28 Gak kayak lu gitu ya Nah tapi tuh gua takut Kalo misalkan gua detek sama cowok yang udah 27 dolar di atas Dia jauh ke nikah Iya bener bener Kan gua tau nih Lo ngebet nikah Hahaha Adalah menik sama yang 22 aja bijak Engga sih Sebenernya pasti 25 lah 25 26 27 lah Pas tuh Karena kan kalo cewek tuh biasa nikah pasti 25 Iya Iya kan? Kalo cowok tuh pasti 30-an Nah Jadi pas Hitungannya sebenernya Iya sih Cewek tuh pasti 25 tuh yang udah dia bener-bener usia untuk menikah ya Karena adek gua juga nikahnya 25 kemarin Oh diduluin adek Iya Gak deh bentar lagi lah Pasti gua yakin Adek gua sekarang udah ambil 5 bulan Iya Ntar lagi gua punya ponakan ya Gak tau apa Hahaha Gua belum nikah-nikah Gak tau ya Di umur gua yang sekarang Gua masih gimana caranya gua meniti karir gua Untuk masa depan gua gitu Jadi gua gak mau orang yang nanti sama gua Susah ya Gua mau Iya Gua mau orang yang sama gua udah ngerasa Gua bakalan aman nih sama dia Gua bakalan udah yang bener-bener feel safe banget Feel gua gak perlu mikirin apa-apa Gua mau orang yang sama gua nanti begitu Pasti lah Secure ya Settle gitu Iya Secure Iya Iya lah Pasti kan sebagai cowok juga Tenshin ya Kalo misalkan Belum settle terus nikah tuh kan Kayak gimana gitu Iya lah Sebenernya bukan tension Banyak sih sebenernya yang gitu Dan banyak juga orang yang percaya kayak Ya rezeki nikah beda Emang iya gua setuju sama itu Cuman Gua mikirin nih Kalo misal gua belum punya rumah Gua belum punya apa Gua belum punya mobil Anak orang nih Bapaknya udah hidupin Udah hidupin dia Udah usaha Gimana anaknya seneng Terus masa Datang cowoknya mau ngajak dia susah Iya betul Iya kan? Kamu mau diajak susah Realistis kan? Iya enggak lah Realistis kan? Betul Lu mau ngajak anak orang susah Nah kalo gua perspektifnya agak beda Gimana perspektif lu? Gimana ya? Gua sebenernya pengen nemuin cewek tuh yang Apa ya Bisa diajak Bisa sama-sama kerja Sama-sama gitu maksudnya Yang pas gua udah kaya banget Soalnya easy menurut gua Easy banget Lu kalo udah kaya banget Gua yakin semua cewek siapa sih yang nolok Tapi bener gak? Cintanya tuh buat lu atau duit lu Gitu Jadi maksud gua Apa ya Gua pengen bareng-bareng gitu Nah itu semua bakal keliatan Kalo lu udah ngejalanin hubungan sama orang itu kayak setahun Itu pasti keliatan Dia mau duitnya doang Atau dia mau Emang bener-bener mau lu Itu pasti bakal keliatan Minimal 6 bulan tuh pasti udah bakal keliatan kok Gitu sih Iya iya Itu pasti pasti bakal keliatan sih Jadi kaya Lu gak perlu takut akan hal itu sih Dan emang udah kodernya Lelaki itu yang menafkahi wanita Emang bener Betul sih Iya kan? Tapi gua juga punya perspektif sih Iya Susah banget gua ngomong Perspektif ya Jadi tuh Apa ya Gua gak pengen ketergantungan sama cowok gua gitu Iya Independen Iya Gua harus Lu pasti gak mau diinjek-injek tuh Gak suka diinjek-injek kan besi nanti Iya lah Siapa yang mau Pasti gak ada yang mau lah Gak ada yang mau lah Lu Lu Kalo misalnya ada cewek yang lebih kaya banget Pilih lu Yang punya semuanya Terus ngajak lu nikah lu mau Emang Gak Gak lah Kan salah kan gimana ya Ya harus kepala pelarga gak sih Yang menafkahi gitu Gua sih gak masalah cewek gua Punya duit juga Tapi Pondisanya seimbang lah Jangan yang kaya Domplang banget gitu Iya Bisa Dan cowok tuh pasti minder Mindernya itu loh Pride gede Cowok tuh Pridenya gede banget bro Gua gua jadi pengen cerita deh Gua pernah pender banget dulu Gue belom kerja Ini kaya sama mantan gua ya Lu tau lah mantan gua kan Yang paling lama gua pacaran Dia udah kerja duluan Dia udah kerja duluan Saat Aisyah Kila kan sebenernya Terus Aisyah lah Sebenernya ya Gua bersyukur bisa pacaran sama dia Soalnya gini loh Dulu gua tuh bisa dibilang lumayan manjang Gua punya keluarga yang bercukupan Gua selalu minta dari orang tua And Apa ya At one moment gitu Kaya Dia punya penghasilan sendiri Kaya Duget jajan gua Waktu itu cuma 500 ribu kan Terus kaya dia ngajak jalan Kemana-mana duit gua ga cukup Dia ngibayarin gua Nah disana Pride gua kaya Wah anjur banget Langsung dari sana Langsung dari sana gua Wah gua pengen kerja juga sih Jadi kaya gitu sih Tapi itu yang bikin motivasi lo kan Iya sampe sekarang Motivasi lo sampe sekarang Lo bisa punya Porsche Bisa punya Itu CLK SLT Lo bisa punya Audi Itu Iya Makanya jadi itu sih Kita di setiap hubungan itu Pasti ada hal baik yang bisa kita ambil Jadi kita ga boleh menyesal atas hubungan yang pernah kita jalanin Cool sekali Mantap lagi pelajar Ya kan Kelajaran semuanya tuh ya Kalian nanti kalo bisa diket Akan lebih sayang sama pasangan kalian Atau sama anak Jadul deh Wah Gak pernah lahir ke sana lagi Yang melahir kan gimana nih Ini anak deh Kamu mau bakal ke anak Ini anak gue Kenapa anak Kenapa ya Gak keluar dari dia cok Itu menjelaskan Asil cinta Gak tau deh Tau lo Gue pasangan gue Karena kan kalo gue ga sayang pasangan gue Anak gue ga ada kan Gue setuju Gue setuju Tau ga kenapa Kenapa Yang bakalan nemenin lo sampe tua Itu pasangan lo Anak lo kan punya kehidupan sendiri Anak lo bakal punya kehidupan sendiri Iya ga Jadi gue akan sayang sama istri gue Sebetulnya sih Tapi gue bukan berarti gue ga sayang sama anak gue ya Iya 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 Anak kita tuh nanti bakalan Punya kehidupan sendiri Ada emang orang tua yang bakalan tinggal sama anaknya Ada beberapa Cuman Bisa dihitung Dan mau sampe kapan Lo pasti bakalan tinggal Lo bakalan berduaan Lo pasangan bangsa Iya pas ketua Jadi carilah pasangan Yang bener-bener bisa sampe tua Berdua bareng berjuang Yang lo bisa share apapun Yang lo bisa bener-bener kayak feel Jatuh cinta setiap hari Iya 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 Lo bisa feel berbekan terus Sejadi diri lu sendiri sih Sejadi diri lu sendiri Dan komunikasinya ga pernah susah Karena kalo misalnya komunikasinya juga udah susah Di dalam sebuah hubungan Itu yang paling penting soalnya Fondasi Ya ga sih Dan baru-baru kita ga jadi main game ya Udah ini udah kelar Thank you guys udah nonton ya Terima kasih telah menonton ya Terima kasih telah menonton ya